balyuk taluh himayatan lidin bahkan dia dibunuh sebagai bentuk penjagaan terhadap agama minat tala'ubibihi dari mempermainkannya artis bangga keluar dari islam masya Allah itu kalau di negara islam ya sudah gak bernyawa lagi hari ini polisi keluar dari islam biar bisa nikah sama orang kafir ini orang-orang yang gak paham bahwasannya hakikatnya itu gak beriman kepada akhirat memang gak berharap surga yang begitu dia lebih mencintai surga dunia lebih percaya kepada dunia daripada akhirat makanya gampang saja merubah agama gak penting agama itu kalaupun gak murtad memang di hatinya sudah gak ada iman sebenarnya kemudian ditampakkan saja oleh Allah langsung keluar dari islam jelas gitu tadinya seandainya gak nampak itu hatinya pun kemungkinan kemungkinan memang sudah gak ada keimanan kepada hari akhir orang yang gak percaya dengan hari akhir sudah kafir makanya orang kafir itu banyak cuma ada yang ketahuan ada yang gak ketahuan dan Allah gak tahu gitu bagi kita manusia mungkin gak tahu orang munafik banyak orang munafik itu orang yang nampaknya islam padahal batinnya benci kepada islam banyak sangat banyak itu orang komunis yang ktpnya islam banyak sangat banyak bahkan terang-terangan memusuhi islam bahkan terang-terangan melempari masjid macam-macam lah pokoknya kegiatan na'udzubillahimin tali kampanye ya kampanye tapi sampai melempar masjid ini untuk apa gitu ini kan kelakuan-kelakuan yang menunjukkan memang gak ada keimanan gak ada keimanan saya masjid saja di sasaran kemarahan masjid kok sasaran kemarahan ini benci masjid apa benci Allah nih ini dua-duanya orang kalau udah benci masjid apa kira-kira atas dasar apa masjid salahnya apa juga benci partai islam misalnya itu juga hal yang aneh kita ya sebagai ahlus sunnah wasat pertengahan yang namanya partai yang namanya festa demokrasi itu bukan dari islam tapi kalau ada partai islam kemudian kita benci karena islamnya enggak juga ya kita membenci sistemnya tapi kalau orang islam dibenci enggak masa orang islam dibenci yang benci orang islam itu hanya orang munafik atau orang kafir walaupun mereka enggak terang-terangan ngaku kafir tapi di sisi Allah sudah jelas Allah mahatam diantara bentuk kemunafikan udah pernah kita sebutkan orang yang lebih suka kepada orang kafir daripada orang islam membela orang kafir daripada orang islam bahkan membela orang kafir untuk memusuhi orang islam itu jelas orang munafik yang begitu enggak ada iman itu yang seperti itu raudzubillah nindali meleceh melecehkan syiar-syiar islam itu banyak jadi orang munafik hari ini itu betul-betul berani enggak enggak seperti di zaman nabi disana ada umar ya Rasulullah set penggal leher orang munafik ini dulu ada sekarang kan enggak ada makanya makanya orang munafik sekarang lebih berani daripada di zaman nabi s.a.w. berani terang-terangan ngaku enggak sholat itu biasa sekali insyaAllah wa'iyyadubillah kalau masih ada umar bin Khotab enggak hidup orang seperti itu kalau orang kafir betulan ngomong enggak sholat ya terserah itu orang kafir ini orang islam ngaku islam munafik maka akumnya dibunuh orang yang begitu berani berani u